Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Selamet dari normal menjadi waspada atau level 2. Rilis dari Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tersebut pada hari Jumat 9 Agustus 2019 pada jam 9 pagi. Peningkatan status yang mendadak ini segera saja diperbincangkan di publik. Terutama di lingkar lereng Gunung Selamet, Pemalang, Tegal, Banyumas, Pulau Balinga dan sekitarnya. Topik mengenai Gunung Selamet membanjiri berbagai lini masa diantaranya informasi yang beredar. Terselipulah kabar-kabar bohong alias hoax. Salah satunya, ramalan bahwa sekaranglah saat terbuktinya ramalan Gunung Selamet meletus dan membelah Pulau Jawa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menanggapinya. Kepala BPBD Banyumas, Aryono Purwanto, meminta agar masyarakat, terutama yang tinggal di lereng Gunung Selamet, untuk tak terpancing isu-isu yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, alias kabar bohong atau hoax. Dan inilah penampakan terkini dari puncak Gunung Selamet dari pantauan. Karena pusat vulkanologi dan mitigasi bencana menaikkan status Gunung Selamet, dari normal menjadi waspada, masyarakat dihimbau untuk tidak berada dalam radius 2 km dari kawah puncak Gunung Selamet. Pengalola Base Camp di Desa Jurangmangu akhirnya meng-cancel satu episode. pengalaman pendakian berkepatan dengan hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Hal ini demi keamanan para pendaki dan juga terselenggaranya event pendakian Gunung via Jurangmangu. Berikut penuturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengalaman Base Camp Pendakian Gunung Selamet via jalur Jurangmangu. Saat ini jalur Jurangmangu dinyatakan ditutup terkait dengan aktivitas status peningkatan dari normal menjadi waspada atau berada di level 2. Dan terkait pendakian event pada tanggal 16-17 nanti itu kami nyatakan cancel. Betul demikian Bang Manager? Ya betul sekali ya karena terkait dengan kondisi Gunung Selamet yang statusnya berubah menjadi waspada. Maka untuk menghindari segala macam risiko dengan ini event pendakian merah putih tanggal 16-17 Agustus 2019. Kami atas nama kawan Anjak menyatakan dibatalkan atau di cancel. Oke mungkin itu saja informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.